Terima kasih telah menonton Inilah detik-detik saat dua orang pelaku mencuri satu unit motor korban di kawasan Kota Cimahi Berbekal rekaman kamera CCTV, Satres Krim Pores Cimahi menggerebek tempat persembunyian para pelaku di kawasan Ciwaruga, Kabupaten Bandung Barat Tanpa ada perlawanan yang berarti, para pelaku pun berhasil digiring ke Mepores Cimahi Setelah dilakukan pengembangan, polisi pun kembali menangkap para pelaku lainnya yang masih satu jaringan Dari 11 orang pelaku, 4 diantaranya merupakan residivis dengan kasus yang sama Para komplotan bandit liar tersebut selain menyasar motor juga menyasar rumah kosong Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa 9 unit motor, handphone, kamera SLR, televisi, dan tabung gas Dari satu kelompok, jaringan pelaku 363, baik curanmor maupun bongkar rumah Kelompok ini berjumlah 10 orang, ditambah 1 orang sebagai 480 atau penadah Masih ada 5 orang DPO yang saat ini masih dalam pengejaran, tim masih bekerja Dari 11 orang ini, kita berhasil mengamankan barang bukti seperti yang ada di depan saya Kamera, puluhan handphone, dan juga alat-alat yang digunakan untuk melakukan pembongkaran serta pencurian Dan juga beberapa tabung gas serta televisi Mereka mengakui sejauh ini sudah lebih dari 59 TKP Di antaranya 7 TKP curanmor, 49 TKP bongkar rumah Komplotan penjahat yang sering meresahkan masyarakat Bandung Raya serta sumberang tersebut Sudah melakukan aksinya sebanyak 59 TKP Mereka pun terancam hukuman 7 tahun kurungan penjara Guna mempertanggjawabkan segala perbuatannya Algi Muhammad Gifari